Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Dalam video kali ini, Efek Anime akan menjelaskan tentang kemampuan dari Luffy, yaitu Gear. Gear merupakan kemampuan khusus yang dimiliki Luffy saat melakukan pertarungan. Gear ini memiliki beberapa variasi, antara lain Gear pertama sampai sekarang. Dan berikut evolusi kekuatan Gear Luffy dari dulu sampai sekarang. Gear First Gear First, pasti kalian dalam hati bertanya-tanya ya, kok ada Gear First, padahal di serial animenya kan nggak ada. Gear First merupakan kondisi biasa dari Luffy. Dalam kondisi Gear First, semua pergerakan yang digunakan oleh Luffy seperti biasa, misalnya Getlinggan, Bazooka, Gomu Gomu no Pissol, dan lain-lain. Gear Second Dalam Gear ini, Luffy menggunakan kaki sebagai alat bantu jantung untuk memopar darah agar bersirkulasi dengan lebih cepat ke seluruh tubuh. Akibatnya, gerakan Luffy juga semakin cepat dan asap juga keluar dari tubuhnya sendiri. Tetapi juga mengering karena darahnya beredar terlalu cepat, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa Gear Second merupakan Gear Kecepatan atau Speed Gear. Gear ini pertama kali muncul ketika Luffy bertarung melawan salah satu anggota dari CP9 bernama Bluno ketika Bluno dikalahkan dan akhirnya mati. Risiko menggunakan Gear ini adalah tubuh Luffy akan menjadi kecil untuk sementara waktu dan kemudian kembali normal. Gear Third Gear ini sangat berbeda karena pada Gear ini, Luffy berfokus pada serangan daripada pertahanan. Kekuatan dari Gear Third ini sungguh sangat luar biasa, tapi Luffy harus mengorbankan kecepatan gerakannya karena walaupun Gear ini memiliki attacking yang luar biasa, tetapi pergerakannya juga lambat. Gear ini muncul pertama kali pada peristiwa penyelamatan Nico Robin di Ennis Lobby. Pada waktu itu, Luffy ingin memasuki jalan pintas untuk sampai ke lokasi Robin tetapi ada pintu yang menghalangi. Dan akhirnya, Luffy juga menggunakan Gear ini untuk menghancurkan pintu. Risiko menggunakan Gear ini adalah bahwa tubuh Luffy akan mengecil untuk sementara waktu dan akan kembali normal. Gear Fourth Bonesman Bentuk pertama Gear keempat disebut Bonesman dan mengingatkan kita pada efik Nightmare Luffy. Dengan bentuk ini, Luffy menjadi lebih besar dan tubuhnya menjadi lebih bulat. Detail yang lucu adalah ketidakmampuannya untuk berdiri diam, selalu memantul ke tanah. Dengan transformasi ini, ia dapat mengontrak lengan dan kakinya seolah-olah itu adalah pegas. Dengan cara ini, Luffy bisa sangat meningkatkan kekuatan pukulannya dan mampu mengalahkan Doflamingo. Selain itu, dengan kemampuan ini, ia mendapatkan efek tambahan seperti serangan yang mengubah arah dan mengejar musuh-musuhnya atau kemampuan untuk terbang. Gear Fourth Tankman Kemampuan ini tidak diketahui jika ia mencapainya selama dua tahun pelatihan atau penemuan itu merupakan suatu kebetulan selama perjuangannya melawan Charlotte Cracker. Setelah makan banyak kue dan menjadi gemuk hingga batasnya, Luffy mengungkapkan bentuk kedua dari Gear keempat yang dikenal sebagai Tankman. Dengan mode ini, Luffy meningkatkan pertahanan dan serangannya yang memungkinkannya untuk mengalahkan Cracker dengan gomu-gomu no cannonball. Meskipun demikian, ini mengurangi kecepatannya dan menyebabkan pengeluaran energi yang sangat banyak, sehingga dalam waktu singkat, ini mencerna semua kuki yang kembali ke keadaan normal. Gear Fourth Snackman Snackman itu sendiri adalah bentuk ketiga dan sampai sejauh ini adalah bentuk terkuat Luffy karena bentuk-bentuk lain belum ditampilkan. Seperti Gear-Gear sebelumnya, Snackman juga dilengkapi oleh Haki yaitu Bososhoku Haki. Meskipun begitu, ada batasan dari Bososhoku Haki di mode ini. Karena memanjang, Hakinya hanya menyelimuti bagian telapak tangan sampai sikut. Snackman adalah Gear Luffy yang menggunakan kecepatan serangan jadi harus ada yang dikorbankan yaitu pertahanan. Luffy dalam Gear ini memiliki pertahanan yang lemah tentu saja dikiribandingkan dengan Mounceman atau Tankman. Ketika diserang oleh Katakuri, Luffy merasakan sakit yang sama ketika dia dalam bentuk Snackman yang berarti tidak ada peningkatan pertahanan lebih lanjut dalam mode ini. Gear 5 Setelah menjelaskan kemampuan dari keempat Gear, pasti kalian penasaran dengan kekuatan dari Gear kelima. Konon Gear 5 ini akan digunakan untuk mengalahkan Kaido, Sang Yokou. Jika menurut kami, Gear kelima berasal dari TKD dari Luffy karena konon para penyandang nama D itu memiliki kekuatan khusus yang dikatakan sebagai penantang dewa. Dan nama Luffy sendiri yaitu Monkey the Luffy. Menurut beberapa sumber yang beredar, ketika Luffy menggunakan Gear kelima, itu akan seperti Super Saiyan 4 dalam serial Dragon Ball animasi karena Eiichiro Oda menyukai karakter Sengoku. Dari beberapa Gear sebelumnya memiliki resiko yang tinggi, Tentu Gear kelima ini juga memiliki resiko yang tidak kalah tingginya. Itulah evolusi kekuatan Gear Luffy dari dulu hingga sekarang, dan apakah Luffy akan menggunakan Gear kelima untuk mengalahkan Kaido? Kita tunggu saja. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.